Hi guys, kali ini kita berada di Museum Bang Mandiri Ayo kita masuk Pemunenya sangat tua, sangat Museum Bank Mandiri merupakan sebuah tempat yang menyimpan sejarah tempat perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Museum ini sebagai tempat di mana terdapat benda-benda yang pernah digunakan untuk keperluan kantor bank sejak jaman penjajahan Belanda seperti mesin ketik, stempel, cipoa, berangkas, kalkulator, sepeda kontel, dan masih banyak lagi. Terdapat pula koleksi cek, dana buku tabungan, jadul bank mandiri, surat, saham, serta mata uang kuno. Benda-benda lain seperti peti uang, mesin cetak, alat memotong kertas, alat brush pendel, mesin hitung uang, dan lainnya. Seperti itu penataan gedung juga tidak berubah seperti pertama kali didirikan sebagai kantor perbankan perusahaan Belanda. Netherlands Handel, Matskeby atau NHN. Dalam museum ini masih ada teller dan kasir, serta diorama kegiatan karyawan yang bekerja di bank, lengkap dengan meja kursi serta mesin magnetik. Terdapat pula beberapa mesin ATM jadul dari yang pertama kali yang ditemukan sampai ATM modern. Selain itu juga ada informasi tentang sejarah perkembangan dunia keuangan dan perdagangan di bumi Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Ada juga koleksi gambar dan artikel tentang pengertian sejarah para pelawan Belanda yang datang ke Nusantara. Sejarah lengkap tentang perjalanan musuh ini juga bisa dilihat melalui situs Wikipedia. Lokasi museum orang mandiri berada di kawasan stasiun kota, tepatnya di Jalan Labangan Stasiun Binansia, Taman Sari, Jakarta Barat. Letak gedung museum juga dekat dengan mangga dua serta tempat wisata kota Tuhan. Gedung museum juga diresmikan pemerintah sebagai jagar budaya dan salah satu kekayaan budaya yang menjadi aset bangsa ini. Gedung museum pada awal dibangun pada tahun 1929 dengan arsitektur gaya modern pada waktu itu dan pembangunan gedung berdasarkan tiga arsitektur terkenal dari Belanda. Pembangunan gedung bertujuan untuk pembuatan kantor, dagang, ekspor, infor, pemerintahan Belanda yang mulai diresmikan pada tahun 1933. Kemudian penggunaan berubah menjadi kantor perbankan. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih makhluk tersebut untuk digunakan sebagai kantor bank, kooperasi tani dan lelayan ekspor, atau disingkat PKTM. Kemudian gedung tersebut digunakan sebagai kantor bank eksim pada tahun 1968. Pada saat krisis moniter, Melanda negeri ini mematang milik pemerintah yaitu bank eksim, BDN, BPD, dan Bank Indomerger menjadi satu di bawah naungan bank mandiri. Selanjutnya gedung tersebut menjadi hak milik bank mandiri dan kemudian dijadikan museum milik negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati